D. Tuhan akan membangkitkan para pemimpin yang memang sudah dia bentuk dengan tangannya sendiri untuk dia pakai menggembalakan dan membapai umatnya tersebut. Kitab Yerimia fasal yang ke-23 ayat 1-4 menuliskan, Celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku hilang dan terserat. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu beginilah firman Tuhan ala Israel terhadap para gembala yang menggembalakan bangsaku. Kamu telah membiarkan kambing dombaku terserat dan tercerai berai dan kamu tidak menjaganya. Maka ketahuilah aku akan membalaskan kepadamu perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa kambing dombaku dari segala negeri kemana aku mencerai beraikan mereka. Dan aku akan membawa mereka kembali ke padang mereka. Mereka akan berkembang biak dan bertambah banyak. Aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang akan menggembalakan mereka. Sehingga mereka tidak takut lagi, tidak terkejut dan tidak hilang seekor pun. Demikianlah firman Tuhan. Lalu dalam kitab Yirimiya 3 ayat 15-17, Alkitab juga menuliskan. Aku akan mengangkat bagimu gembala-gembala yang sesuai dengan hatiku. Mereka akan menggembalakan kamu dengan pengetahuan dan pengertian. Apabila pada masa itu kamu bertambah banyak dan beranak cucu di negeri ini. Demikianlah firman Tuhan. Maka orang tidak lagi akan berbicara tentang kabut perjanjian Tuhan. Itu tidak lagi akan timbul dalam hati. Dan tidak lagi akan diingat orang. Orang tidak lagi akan mencarinya atau membuatnya kembali. Pada waktu itu, Yerusalem akan disebut tahta Tuhan. Dan segala bangsa akan berkumpul ke sana. Demi nama Tuhan ke Yerusalem. Dan mereka tidak lagi akan bertingkah langkah menurut kedegilan hatinya yang jahat. Dia sudah mempersiapkan para pemimpin baru bagi umat pilihannya. Mereka adalah orang-orang yang memang sudah terbukti terhubung dengan keberadaan Bapak. Hidup dalam ketulusan. Hidup dalam kematian daging. Mereka sudah melewati proses pembentukan tangan Tuhan yang menjadikan keberadaan mereka. Menjadi layak untuk menjadi pemimpin dan gembala bagi umat pilihannya. Melalui para pemimpin baru inilah. Tuhan akan membawa jemaat untuk hidup dalam pengenalan akan dia yang sehat dan seimbang. Alkitab mengatakan, Realita keberadaan Tuhan akan jadi selalu nyata dalam kehidupan sehari-hari umatnya. Bahkan kuasa kedaulatan Tuhan akan terus dimanifestasikan di kehidupan sehari-hari umatnya tersebut. Alkitab menulis, Pada waktu itu, Yerusalem, ini adalah gambaran dari keberadaan gereja Tuhan. Akan disebut tahta Tuhan. Yirimiya 3, ayat yang ke-17. Kehidupan sehari-hari jemaat sepenuhnya akan memanifestasikan pola pemerintahan Tuhan. Terlepas dari berbagai kekisruhan yang hari-hari ini masih terus kita lihat terjadi di dalam gerejanya, Saya mendapati Tuhan tidak akan tinggal diam. Ruh Kudus menyatakan bahwa tangan Tuhan sendiri yang hari-hari ini sedang bertindak dengan kuat. Di satu sisi, dia mendorong para pemimpin yang selama ini hanya menggembalakan dirinya sendiri untuk bertobat. Di sisi yang lain, dia juga sedang terus membentuk, mempersiapkan, dan mulai memunculkan para pemimpin baru yang hidup dan berlaku sesuai dengan hatinya untuk memimpin, menggembalakan, dan membapai umat pilihannya tersebut. Cara Tuhan menggembalakan umatnya akan sama seperti seorang ayah yang membesarkan anak-anaknya. Amin.